Partai Demokrat merespons wacana Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang akan dipasangkan menjadi baca wapres Anies Baswedan dengan menyatakan ada pengkhianatan di koalisi perubahan. Kepala Bakomstra DPP Demokrat Herzaki Mahendra menyatakan Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB di Pilpres 2024 secara sepihak dengan menyetujui Muhammad Iskandar sebagai baca wapresnya. Herzaki menilai Nasdem dan Anies membuat koalisi baru dan bagian dari pengkhianatan koalisi perubahan karena tanpa pengetahuan Partai Demokrat, Anies dan Nasdem sepakat mengusung Cak Imin jadi baca wapres. Dia menunggu bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa dibelakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru, kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Cak Imin. Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar sudah ada enam pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan duit Anies Baswedan, Buhaymin Iskandar sebagai capres dan cawapres belum final. Sementara ditanyainya soal tudingan demokrat terkait pengkhianatan, Surya Paloh menghormati penilaian terhadap dirinya. Pak May Min Iskandar Menampingi Pak Anies Menampingi Pak Anies di cawapres Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menin ini Jadi kita tunggu perkembangan satu dua hari Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Seria Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-nganggu saja kan Itu belum tuntas sepenuhnya ya. Zurya, ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Menanggapi munculnya wacana duet Baca Pres Anies Baswedan yang disandingkan dengan Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB Partai Kedilan Sejahtera akan segera membahas wacana ini secara internal di DPP dan akan segera meletapkan sikap. Doakan segera, doakan segera, doakan segera. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadapmu. Husnuzon dulu aja, masih tahap awal kok. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Sebelumnya bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan melakukan safari politik ke Jombang, Jawa Timur. Anies berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama serta ke makam Kiai Haji Muhammad Iskandar, ayah dari Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Tidak hanya berziarah di makam ayah Cahimin, Anies beserta istri juga menemui ibu Muhammad Iskandar yang rumahnya tidak jauh dari kompleks pondok pesantren Denanyar Jombang. Makam juga di Iskandar, ayahnya Cahimin, kemudian juga Jaya Yusuf Kholil, ayahnya Musik School. Jadi semua itu iya di sini ya. Alhamdulillah, saya syukur bisa diziarah di sini. Jadi sudah ada komunikasi dengan Kak Emin belum? Kenapa? Sudah ada komunikasi dengan Kak Emin belum? Kita sudah ada komunikasi dengan semua. Di sini, di Jombang ini saya bersyukur hari ini sudah bisa diziarah di empat toknof utama di era awal Senah Dadi Ulama. Terima kasih.